Waktu itu, tiba-tiba saja dunia berubah. Keseharian yang ada selama ini mendadak runtuh. Lalu... Aku melihat kenyataan... yang belum pernah kualami sama sekali. Terima kasih telah menonton! Jidat ada benda yang sehat talah. Tunggu involving einer saya da-t Chili! Jidat ada masasen dengan sarang yang bisa seperti yang sedang saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan ini jadi lebih mudah menjelaskan tentang Space Beast padamu Space Beast? Kami menyebut monster itu dengan sebutan seperti itu Makhluk misterius yang datang ke bumi dari luar angkasa Tujuan TLT, lembaga pertahanan khusus adalah memustahkannya secara rahasia Ayo, kita sudah sampai Tampaknya seperti bendungan biasa saja Tapi di sekelilingnya terpasang sistem keamanan yang ketat Orang awam tidak akan bisa mendekat Astaga, tempat ini... Sektor 03, Portress Freedom Markas TLT ketiga Jepang Menangani dengan cepat kasus bis di seluruh kantor Adalah tuas 515 prajurit yang bekerja di sini Dan pasukanmu adalah Tim penyerbu bis yang berperan paling penting di sini Knight Rider Selama sebulan ini Aku minta kau kuasai program latihan khusus Pertama, mulai dari dasar dulu Ada apa? Maaf Apa alasannya memilih aku? Aku bukan orang yang hebat Sebagai pasukan penyelamat pun Aku masih belum matang Kenapa Aku yang seperti itu Suatu saat akan kukatakan alasannya Tapi tolong pahami ini Melindungi masa depan manusia Itu tugas kita Bagaimana? Kalau sekarang kau masih bisa mundur? Berita tentang kecelakaan jatuhnya bis tadi malam Penyebab kecelakaan diperkirakan Sopir tidak bisa mengendalikan laju bis di jalan yang banyak tikungan tajam ini Korban berjumlah 13 orang Itu jumlah yang sangat banyak Saat sampai TKP sudah terlambat Kondisinya sudah beres semuanya Sudah begitu target utama juga menghilang Di TKP hanya ada sedikit serpihan Dan lubang dengan diameter 5 meter Satu-satunya korban hidup sedang dimintai keterangan Prajurit baru yang itu ya Dia bilang nyawanya diselamatkan raksasa warna perak yang tiba-tiba saja muncul Itu pasti hanya salah duga Seandainya itu bis yang lain Tidak mungkin akan menolong manusia Tempat kerjamu adalah medan tempur Stamina, pengetahuan, pengambilan keputusan Semua itu harus diasah secara maksimal Itu adalah syarat minimal Untuk melakukan tugas ini Latihan khusus bertempur dimulai hari ini Akanku perkenalkan instrukturnu Aku Syori Senang bertemu denganmu Aku juga senang bertemu denganmu Aduh terlalu kencang menariknya Bau terlalu tinggi Incar dengan baik Kepalamu tinggi Sama sekali tidak serius Aku akan celaka nanti Payah Nomor yang Anda tuju Sedang tidak aktif Silahkan hubungi beberapa saat lagi Komun Ayo coba sekali lagi Lebih serius Aduh Bagaimana kondisinya Sudah menguasai menu latihan Meski tidak bisa dibilang hebat sekali Tapi aku rasa punya semangat Benarkah? Ada yang kau khawatirkan? Dia pernah melakukan kesalahan fatal Saat di pasukan penyelamat Dia sempat panik saat di dalam kabut Dan dia menjadi tidak terkendali Aku juga senang mendapat laporan tentang hal itu Kalau begitu kenapa? Yang akan memutuskan terakhir bukan kita Tapi pejabat paling atas Tidak bisa lagi Sudah Maksimal Sudah tiga minggu tidak menghubunginya Jadi ingin ketemu Apa? Apa ini? Area 9.020 Kelombang osilasi bis terdeteksi Kondisi waspada tiga Knight Rider Bergerak Knight Rider Bergerak Bergerak Beberapa hari lagi kau juga akan menerbangkan itu Program latihan khusus Sudah selesai semua Selesai? Kalau begitu? Tapi Yang benar-benar berat adalah setelah ini Karena bis mungkin akan menghabisimu Berbeda dengan sasaran yang dilontarkan saat latihan Lepaskan dia Lepaskan dia Ryuken 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 Sampai jumpa. Tolong! Tahan! Jangan menyerang. Ada yang masih hidup di dekat target. Tolong! Strategi diubah. Serang setelah target kita buat mundur dengan Divine Gunner. Siap. Nagi, Shiori. Serang! Serang! Selesai. Segera amatkan target. Siap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo? Komon? Maaf. Lama aku tidak bisa menghubungimu. Lalu, sekarang kau di mana? Masih di tempat kerja. Aku... ada di dekatmu. Di dekatku? Aku... di belakangmu. Bohong. kenapa kau tidak memberitahu aku kalau kau mendapat cuti? Aku ingin membuatmu terkejut. Jadi... aku sudah terkejut. Aku sudah terkejut. Kau marah, ya? Aku senang sekali. karena aku yakin, pasti kita bertemu lagi di tempat ini. Ini. ini kau yang buat. Namanya, Gambaru Kuina. Selamat berjuang di tempat baru, ya. terima kasih. Aku, Kazuki Komon. Mulai hari ini, menjadi Knight Rider Unit A. Aku, Kapten Wakura. Akanku perkenalkan anggota tim. Dia adalah Mitsuhiko Ishibori. Selain bertempur, dia juga menganalisa. Senang bertemu denganmu. Kau sudah kenal Hikari, kan? Dan meskipun... tampangnya seperti itu, kemampuan menembaknya hebat. Kapten... Apa maksud Kapten bilang begitu? Salam kenal kembali, ya. Lalu... Nagisaijio. Rasanya aku pernah bilang, jangan membebani kita, ya. Iya. Di sini. Di sekitar sini. Nah, terdengar tidak? Iya, benar. Terdengar. Iya, terdengar menakutkan, bukan? Gelombang osilasi bis. Responnya cukup besar. Waspada 3. Knight Rider, bergerak. Knight Rider, bergerak. Maaf, ini bukan latihan, kan? Tentu saja bukan. Jangan diam saja. Ayo, cepat, cepat. Bergerak! Jester Alpha, Beta. Persiapan untuk take off. Jester Alpha, Beta. Persiapan untuk take off. Aku benar-benar. memegang kendali pesawat tempur. Ayo berjuang. минутulation. Pekar. onda. Bergerak! Tolong! Tolong! Jangan! Satu! Ada gelombak osilasi lainnya? Akhirnya datang juga. Satu! 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 Besar sekali Mungkin banyak bis yang bergabung menjadi satu Target kita raksasa, hancurkan dengan Divine Launcher Siap Formasi pasukan tempur pertama Komot, kenapa diam saja? Iya Cairan di dalam tubuhnya sama seperti bensin Bisa meledak Kalau bisa mengenainya langsung, akan hancur berkeping-keping Tolong! Jangan serang Menyendara orang, dasar pengecut Dia sudah belajar Belajar? Kemarin, kita mengutamakan penyelamatan orang daripada menyerangnya Dia dapatkan informasi itu dan mengevolusi naluri bertahannya Kalau kita serang dalam kondisi ini, mereka berdua akan kena Tidak perlu mengubah strategi Kalau kita tidak melawannya, maka banyak korban yang akan bertambah Jadi apa boleh buat? Siap Astaga Itu bercanda, kan? Komon Tugas kita adalah Melaksanakan perintah Jangan dilawan Kau mengganggu Tidak Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.